Intro Sahabat pencinta catur, kita jumpa lagi Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah materi yang sangat baik untuk meningkatkan kemampuan taktik dan strategi bermain catur Anda Ingat sahabat catur, kalau Anda tidak punya kemampuan taktik dan strategi itu sama saja artinya Anda bermain catur tanpa arah dan tujuan yang jelas dan itu artinya Anda akan dibikin rujak oleh lawan-lawan Anda Di dalam setiap permain catur, kita akan menjumpai partai-partai yang penuh dengan langkah-langkah strategi atau ada juga partai-partai yang penuh dengan langkah-langkah taktik kombinasi Di dalam permain catur, ada dua jenis pertempuran yang berbeda Yang satu, berisikan banyak tipuan, jebakan, taktik dan terkadang muncul langkah tak terduga akibat bentrokan kedua pihak Sedangkan yang satu lagi, pertempuran terjadi pada posisi buah masing-masing agak berjauhan Pertempuran terbatas pada pengintipan, penyusupan buah minoritas kekubulawan Arah tujuan serangan adalah dengan persiapan lambat melalui penyusunan buah dan majunya bidat Untuk jenis pertempuran pertama disebut tipe kombinasi taktik dan yang kedua gerakan strategi Pada video kali ini, saya akan membahas permainan yang mengandung unsur-unsur strategi Partai ini dimainkan tahun 1929 Putih dipegang oleh Hermanis Matisson dan hitam oleh Iron Nimzowit D4 Kuda F6 Bidak C4 Hitam bidak E6 Putih kuda C3 Hitam gajah B4 Inilah yang dinamakan dengan pertahanan India Nimzow Putih kuda F3 Putih kuda F3 Hitam gajah pukul kuda Bidak pukul gajah Pertukaran ini menghasilkan kelemahan bidak rangkap tetapi dengan imbalan sepasang gajah Hitam pukul kuda F3 Hitam bidak D6 Putih menteri C2 Hitam menteri E7 Putih gajah A3 Tujuan daripada putih Untuk menghalangi bidak E5 Hitam maju Dan sekaligus juga untuk memajukan bidak C4 ke C5 Agar bidak D6 Agar bidak dabelnya di lajur C bisa hilang Itu rencana daripada putih Itu rencana daripada putih Di C3 dan C4 Ini adalah keuntungan strategi pertama untuk Hitam Disini putih Bidak G3 Sebaiknya disini yang dimainkan Bidak E4 Dan disusul nanti dengan Bidak D3 Dan tetap melindungi bidak di C4 dan juga persiapan rokade Kita kembali ke partai Disini Putih Putih Bidak G3 Hitam Bidak B6 Putih gajah G2 Hitam gajah B7 Putih Rokade Hitam Rokade Dan Sama-sama menyelesaikan Babak pembukaan Disini putih Kuda H4 Untuk mengajak pertukaran gajah Lebih baik disini Kuda D2 Sambil melindungi Bidak di C4 yang lemah Dan setelah langkah hitam Kuda H4 Hitam Gajah Putih Raja Raja Bukul Gajah Sebenarnya disini lebih baik tadi Kuda yang bukul Gajah Dengan Langkah putih Raja bukul Gajah Putih telah memberikan Keuntungan Keuntungan strategi yang kedua untuk hitam Yaitu pengembangan dan Penempatan buah yang pasif dari Pada putih Disini hitam Menteri B7 Skak Raja G1 Menteri A6 Ternyata Langkah Raja Makan Gajah Di G2 Tadi Memberikan hitam Kesempatan Menekan Sayap Menteri putih Khususnya Bidak Di C4 Disini putih Menteri terpaksa Ke B3 Hitam Kuda C6 Ancaman Kuda Ke A5 Dan Disini putih Benteng FD1 Kita Undur Selangkah Mari kita Lihat Langkah Lain Dari putih Disini Seandainya Bidak Pukul bidak Maka tentu hitam Bidak Pukul bidak Dan Bertambah Keuntungan Hitam Dengan Lajur B Yang terbuka Mengancam Menteri Dan juga Gajahnya A3 Sangat Gawat Nah Bagaimana Seandainya Kuda yang KF3 Tentu Kuda A5 Mengancam Menteri Menteri B5 Mengajak Pertukaran Menteri Menteri Pukul Menteri Bidak Pukul Menteri Kuda C4 Mengancam Gajah Gajah Terpaksa C1 Kuda E4 Menekan Bidak Di C4 Dan Bidak C4 Sudah Gratis Kita Kembali Ke langkah Partai Di Disini Benteng F D1 Sesuai Rencana Hitam Kuda A5 Mengancam Menteri Menteri B5 Menteri Pukul Menteri Bidak Pukul Menteri Hitam Kuda C4 Keuntungan Strategi Pertama Tadi Yaitu Bidak Rangkap Tambah Bidak C4 Lemah dari putih Telah Tetapi Sekarang Berganti Memiliki Kuda Kuat C4 Untuk Kuda Hitam Aktivitas Kuda C4 Memberikan Keuntungan Antara lain Menekan Posisi Lawan Disini Langsung Mengancam Gajah Di A3 Yang Kedua Penempatan Kuda Yang aktif Di pusat Berguna Dalam Menyerang Dan juga Bertahan Hitam Gajah C1 Terlihat Bahwa Dengan duduknya Kuda Di C4 Hitam Dapat Membuka Lajur A Tanpa kuatir Atas bidak B6 Karena terjaga Kuda Di C4 Di sini Hitam Bidak A6 Untuk membuka Lajur A Putih Bidak Pukul bidak Benteng Pukul bidak Kini target hitam adalah menyusun benteng di Lajur A Mengancam bidak Terisolir putih Bidak A2 Ini Keuntungan strategi yang ketiga Putih D Pukul C Hitam B Pukul C Putih Kuda G2 Terlambat sudah bagi kuda putih untuk ikut membantu posisi yang parah dari putih ini Hitam Kuda D5 Mengancam bidak di C3 Terlihat bahwa strategi hitam jauh lebih unggul Bila kita membuat penilaian posisi maka Keuntungan strategi Hitam antara lain Hitam memiliki penguasaan peta kuat di C4 oleh kuda Yang kedua Penempatan kuda-kudanya di pusat papan yang sangat aktif menekan posisi lawan Yang ketiga posisi benteng aktif bergabung menekan bidak lawan di A2 Keuntungan keempat bagi Hitam Kelemahan daripada kerjasama buah-buah putih Keuntungan kelima Adanya bidak lemah di A2 dan C3 Dan keuntungan yang keenam Hitam memiliki rangkaian bidak yang baik Dengan keuntungan keuntungan strategi tersebut kemenangan hanyalah soal waktu Disini analisa tak begitu diperlukan karena kesimpulan umum strategi diperoleh yakni menekan bidak A dan mengancam bidak C Benteng D3 melindungi bidak C3 Benteng F Benteng F A8 menambah dekanan terhadap bidak di A2 Putih bidak E4 mengancam mengancam kuda Hitam kuda E5 sampai disini putih menyerah karena bila dilanjutkan setelah benteng ke D1 tentu kuda pukul bidak C3 dan bila benteng ke F1 tentu disini benteng pukul bidak dan posisi putih sudah benar-benar hancur karena sudah kalah dua bidak dan juga kalah posisi sahabat jatur itu tadi sebuah partai yang tidak ditandai oleh taktik kombinasi tetapi cukup berupa gerakan strategi tahap demi tahap memanfaatkan keuntungan-keuntungan strategi secara baik dan efisien sekali semoga partai ini bisa mengasah dan meningkatkan kemampuan strategi Anda dalam bermain jatur sekarang kita masuk sesi puzzle tema puzzle kita kali ini blokade atau menghalangi jalan silahkan anda cari langkah terbaik hitam disini dan berikan jawaban anda di kolom komentar untuk jawabannya benar saya akan mengepinnya agar sahabat jatur lain juga akan mengetahuinya oke sahabat jatur sampai disini dulu video saya kali ini terima kasih buat anda yang sudah menonton sampai jumpa terima kasih